Rusia menyerang kota-kota Ukraina dengan rudal. Bangunan sipil di kota Kiev dan Kharkiv hancur lebur. Pasukan Rusia menekan serangan mereka di kota-kota Ukraina pada hari Jumat dengan serangan rudal baru dan penembakan di ibu kota Kiev dan pinggiran kota barat Leviv. Ketika para pemimpin dunia mendorong penyelidikan atas serangan berulang Kremlin terhadap sasaran sipil termasuk sekolah, rumah sakit, dan kawasan pemukiman. Ketika pagi, bomba terbukti di sini, dan kami, dan keluarga saya sangat takut. Sekarang kami berjumpa, kami berjumpa, kami berjumpa, Karena pintu terluka, rumahnya terluka dan kita tidak tahu apa yang harus lakukan. Itu tidak baik. Serangan pagi hari menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di lingkungan Podil di Kiev, menewaskan sedikitnya satu orang dan 98 orang dievakuasi dari gedung itu. Wali kota Kiev, Vitaly Klitschko, mengatakan 19 orang terluka dalam penembakan itu. Penembakan menyebabkan kerusakan parah pada apartemen di daerah tersebut serta dua gedung sekolah. Sementara satu orang tewas dan 11 luka-luka akibat penembakan Rusia di wilayah Kharkiv pada dini hari Jumat. Menurut informasi yang diberikan oleh layanan darurat, sebuah fasilitas pendidikan dan dua bangunan tempat tinggal terkena serangan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.